selamat pagi Bapak Ibu semua kita akan mulai acaranya sebelumnya silakan bagi Bapak Ibu yang belum mempersiapkan perangkat dan peralatannya boleh disiapkan terlebih dahulu baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu semua salam sejahtera bagi kita semua sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri nama saya Siska Nur Aida saya staff marketing dari PT Medu Networks yang akan memandu acara pada pagi hari ini terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hari ini sudah hadir bersama kami untuk mengikuti pelatihan aplikasi I am teacher nah sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait isert tipikat yang nanti akan Bapak Ibu dapat telah mengikuti training pada pagi hari ini baik ini saya sudah share screen ya Bapak Ibu nah sudah tampil di layar Bapak Ibu semua ya baik terkait isertifikat nanti setelah training ini Bapak Ibu akan mendapatkan isertifikat akan tetapi Bapak Ibu harus mengikuti tahapan-tahapan yang nanti akan dijelaskan oleh trainer kami yang pertama itu tahapan di administrator ini adalah aktivitas yang harus dilakukan oleh administrator mulai dari registrasi akun sekolahnya kemudian nanti meng-input data kelas di akun guru serta nanti mengunggah data siswa orang tua dan juga nanti mengirimkan undangan kepada orang tua siswa kemudian di tahapan aktivitas guru nanti akan Bapak Ibu guru mendaftarkan akun di aplikasi amteacher dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun nanti kita juga akan membantu Bapak Ibu kemudian nanti Bapak Ibu guru meng-update data siswa seperti nomor handphone dan juga nomor handphone orang tua kemudian nanti mengirimkan undangan kepada orang tua untuk menginstall aplikasi am school serta nanti memaksimalkan menu yang ada di aplikasi amteacher kemudian untuk tahapan aktivitas orang tua sendiri nanti orang tua mengunduh aplikasi am school serta mendaftar dengan nomor handphone saja dan nanti memasukkan data anak di aplikasi am school nanti akan menerima informasi-informasi dari Bapak Ibu guru dan untuk administrator sendiri nanti kita akan memberikan sertifikat basic intermediate level di mana untuk administrator harus melakukan tahapan-tahapan atau aktivitas yang ada di layar Bapak Ibu saat ini yang pertama mulai dari menyiapkan file data siswa di sekolah kemudian nanti melakukan registrasi akun sekolah di aplikasi amteacher kemudian menambahkan kelas pada akun sekolah kemudian mengunggah data siswa, mengelola data siswa, dan menyimpan atau menambahkan staff sekolah dan masih ada tahapan-tahapan lainnya yang harus Bapak Ibu coba di aplikasi amteacher dan untuk total jam pelajaran yang akan didapatkan oleh administrator yaitu sebanyak 27 jam atau 27 JP baik, untuk guru sendiri kita ada basic level dan intermediate level tetapi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan satu sertifikatnya dan untuk di basic level sendiri Bapak Ibu guru nanti bisa memahami perbedaan akun guru dan administrator sekolah kemudian nanti bisa melakukan dan melengkapi proses registrasi guru kemudian nanti bisa mengedit dan menyimpan data siswa di kelas serta nanti bisa memahami dan juga mengedit atau membagikan akses otoritas kepada guru pengganti di kelas apa itu guru pengganti nanti juga akan dijelaskan oleh trainer kita kemudian nanti bisa memahami perbedaan fungsi setiap kategori agenda dan tujuan untuk dan tujuannya di aplikasi am school dan nanti masih ada tahapan-tahapan yang lainnya yang nanti bisa Bapak Ibu guru explore di aplikasi amteacher dan untuk intermediate sendiri nanti Bapak Ibu bisa memahami perbedaan kuisioner kemudian nanti juga bisa membuat dan juga mengedit atau menyimpan dan mengunggah di fitur survey kemudian nanti bisa membuat dan menambahkan file foto dan video pada album dan Bapak Ibu guru juga bisa mengeksplore seluruh fitur-fitur yang ada di aplikasi amteacher dan ini adalah tahapan-tahapan yang nanti akan Bapak Ibu lakukan dan untuk total jam pelajaran untuk guru sendiri sebanyak 23 JP atau 23 jam pelajaran dan untuk e-certifikatnya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan e-certifikat yang akan kami bagikan melalui email Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu isi atau lengkapi di POM Feedback yang akan kami kirimkan di akhir acara dan untuk jam pelajarannya nanti akan ada di belakang e-certifikat Bapak Ibu baik, tadi sudah terkait e-certifikat kemudian kami juga ada Bapak Ibu yang namanya Smart School Competition apa itu Smart School Competition? Smart School Competition mungkin kemarin dari Bapak Ibu yang sudah hadir bersama kami pernah mendengar terkait Smart School Competition ini dan sudah dijelaskan juga oleh Mas Ari dan juga saya kemarin dan Smart School Competition ini adalah sebuah program Bapak Ibu yang kami selenggarakan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah dan tujuan dari Smart School Competition ini yang pertama Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan aplikasi M-teacher untuk pembelajaran di sekolah serta kami juga memberikan apresiasi untuk sekolah untuk berkontribusi aktif dalam pemanfaatan aplikasi M-teacher dan untuk pesertanya itu yaitu seluruh sekolah di Kabupaten Klaten yang telah mendaptar pada aplikasi M-teacher jadi pastikan sekolah Bapak Ibu di Kabupaten Klaten telah mendaptar di aplikasi M-teacher ya kemudian untuk periode kompetisinya kami melaksanakan training di tanggal 12-15 Juli kemudian untuk waktu pelaksanaan kompetisinya di tanggal 16-30 Juli serta nanti Bapak Ibu guru bisa mengisi Google POM di tanggal 2-4 Agustus bagi sekolah yang mengikuti Smart School Competition ini dan untuk asesmennya kami akan melakukan penilaian di tanggal 5-6 Agustus kemudian untuk pengumuman pemenangnya nanti akan kami mengumumkan di tanggal 10 Agustus dan teknis kompetisinya pertama sekolah telah melakukan pendaptaran akun pada aplikasi M-teacher maka dari itu tadi saya sudah mention Bapak Ibu silakan untuk sekolahnya yang belum mendaptar segera mendaptar terlebih dahulu dan untuk seluruh guru di sekolah telah memiliki akun dan aktif menggunakan aplikasi M-teacher jadi harapan kami seluruh guru di sekolah bisa mengeksplore penggunaan aplikasi M-teacher kemudian nanti peserta juga harus mengisi data melengkapi data mulai dari jumlah siswa jumlah guru, jumlah kelas atau rombongan belajar sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya di sekolah ya Bapak Ibu ya kemudian untuk sekolah harus juga menginformasikan kepada orang tua siswa agar menggunakan aplikasi M-school untuk aktivitas pembelajaran di sekolah dan nanti sekolah harus mengisi Google POM sebagai bahan evaluasi untuk kami dan aspek penilaiannya yang akan kami nilai mulai dari jumlah siswa yang diunggah jadi harapan kami seluruh siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu datanya sudah di input atau dimasukkan ke aplikasi M-teacher agar nanti siswanya juga bisa menerima notifikasi terkait pembelajaran di sekolah kemudian seluruh guru di sekolah telah mendaftar di aplikasi M-teacher jadi pastikan seluruh guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu sudah memiliki akun nih sudah register di aplikasi M-teacher dan nanti untuk jumlah aktivitas di M-teacher harapannya Bapak Ibu guru dan administrator sekolah bisa memanfaatkan penggunaan fitur-fitur atau menu-menu yang ada di aplikasi M-teacher juga dan nanti harus menginformasikan nih kepada orang tua untuk mengunduh atau mendownload aplikasi M-teacher agar bisa menerima informasi-informasi dari Bapak Ibu guru yang dikirimkan langsung dari aplikasi M-teacher dan Smart School Competition ini memiliki hadiah nih untuk pemenangnya masing-masing untuk tingkatan SD dan juga tingkat SMP hadiahnya mencapai 10 juta rupiah Bapak Ibu cukup besar ya hadiahnya dan nanti untuk pemenangnya the winner akan mendapatkan I'm School Merchandise baik Bapak Ibu mungkin tadi sudah dijelaskan terkait e-certifikat dan Smart School Competition bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti Smart School Competition ini mohon untuk nanti mengikuti instruksi-instruksi atau pelatihan yang nanti akan dilaksanakan oleh trainer kami dan oleh karena itu silakan bagi Bapak Ibu sebelum kita mulai nih masuk ke acara inti boleh dipersiapkan terlebih dahulu perangkat atau pelangkat perangkat atau kelengkapan yang akan Bapak Ibu gunakan mulai dari laptop bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan laptop silakan siap-siap terlebih dahulu dan bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin tidak memegang laptop tapi sedang menggunakan handphone boleh juga nanti bisa akses melalui browser di perangkat handphonenya ya dan tanpa panjang lebar lagi agar kita tidak menunggu terlalu lama nih dari tadi saya sudah cuap-cuap terkait Smart School Competition dan e-certifikat kita langsung saja masuk ke acara inti yaitu pelatihan aplikasi M-Teacher yang akan disampaikan langsung oleh trainer kami yaitu Mbak Tiara selamat pagi Mbak Tiara pagi Mbak Siska seger banget ya baik Mbak Tiara kepada Mbak Tiara kami persilahkan baik selamat pagi Bapak Ibu guru maupun Kepala Sekolah yang hari ini bergabung nah sebelum kita mulai acaranya kita berdoa dulu kali ya Bapak Ibu supaya pelatihan hari ini kita dapat berjalan lancar kemudian juga nanti dalam penerapan pelatihannya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam pembelajaran di tahun ajaran baru ini berdoa dimulai semoga senantiasa sehat selalu ya Bapak Ibu guru nah sebelum saya masuk ke materi disini saya pengen tahu dulu nih Bapak Ibu guru apakah udah punya akun atau masih ada yang belum daftar kayaknya kalau dari pematang siantar karena tadi ada yang dari pematang siantar itu sudah daftar ya Bapak Ibu ya tinggal kita perdalam lagi untuk fitur-fiturnya nah kalau yang dari Kelaten atau Tanggerang Selatan apakah ada yang ikut hadir juga hari ini baik Bapak Ibu mohon tunggu sebentar ya Zoom saya sedang lag sebentar ya dan sampai jumpa ya Baik, suara saya masih terdengar Bapak-Ibu. Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu ini sambil menunggu silakan Bapak-Ibu bisa mempersiapkan terlebih dahulu perangkat yang akan Bapak-Ibu gunakan. Baik, Bapak-Ibu, mohon maaf tadi ini Zoom saya lumayan terkendala. Jadi bukan jaringan tapi Zoom-nya sering lag. Nah, Bapak-Ibu, kita diskusi dulu sebelum saya lanjut ke intermediate atau pendalaman dari fitur-fitur yang mungkin kemarin sudah dijelaskan. Mungkin Bapak-Ibu ada yang mau bertanya atau sudah mencoba, silakan kita buka diskusi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke fitur-fiturnya. Untuk saat ini sudah masuk tahun ajaran baru ya Bapak-Ibu, betul? Apakah sudah mulai masuk ke pembelajarannya, ke KBM? Apakah sudah mulai masuk ke pembelajarannya, ke KBM? Nah, baik. Mungkin kita akan sekilas mengingat kembali materi yang sudah pernah disampaikan yaitu tentang pengenalan aplikasi. Kalau saat ini Bapak-Ibu masih bingung sebetulnya AM Teacher itu fungsinya apa sih, Mbak? Karena saya sudah ikut pelatihan nih berkali-kali, tapi itu saya masih bingung apakah sejenis sama aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya. Baik, nah kita berangkat dari, ini adalah salah satu contoh website yang biasa digunakan sekolah. Nah, ini hanyalah ilustrasi ya, kita simulasi saja. Nah, biasanya di sini ada menu-menu yang kita temui di website, ada beranda, profil sekolah, kemudian program sekolah, berita sekolah, kemudian juga ada yang e-learningnya sudah terintegrasi dengan website atau LMS-nya sudah dibangun di website-nya. Kemudian juga ada informasi prestasi dari siswa-siswa di sekolah dan juga galerai kegiatan. Nah, ini ada salah satu contohnya adalah informasi pembagian rapat di tahun ajaran kemarin. Dan juga ada berita-berita yang sudah pernah dilakukan, kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh sekolah. Nah, biasanya untuk versi website ini, baik itu orang tua maupun siswa harus berkunjung terlebih dahulu. Betul nggak nih, Bapak-Ibu? Biasanya kalau misalnya sudah ada info di website, tapi tetap nih guru lagi yang ngasih informasinya. Nah, gambarannya seperti ini, Bapak-Ibu betul nggak nih? Karena seringkali memang kita temui setelah survei-survei ini dilaksanakan, rata-rata kebanyakan sekolah, itu menggunakan aplikasi sosial media WhatsApp untuk penyampaian informasi lebih lanjut. Nah, kita bisa lihat di sini, di WhatsApp pasti ada grup untuk orang tua, kemudian juga untuk grup siswanya, dan juga pastinya bercampur dengan informasi lainnya yang memang digunakan untuk informasi sehari-hari ya, atau daily activity. Nah, biasanya pemilihan WhatsApp ini karena murah, kita nggak usah buat website ya, Bapak-Ibu, atau mungkin ada yang menggunakan aplikasi LMS lainnya. Nah, yang kedua biasanya mudah digunakan, karena kita udah biasa nih pakai sosial media WhatsApp, jadi lebih banyak menggunakan atau memberikan informasinya melalui WhatsApp. Oke. Baik, Bapak-Ibu, sepertinya kita terputus dengan Mbak Tiara, karena terkendala sinyal mungkin. Silahkan nih sambil menunggu, Bapak-Ibu bisa mempersiapkan terlebih dahulu tadi perangkat yang akan nanti Bapak-Ibu gunakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi, Mbak Siska. Selamat pagi, Mas Asep. Sambil menunggu, kita bisa melanjutkan dengan Mas Asep terlebih dahulu nih. Sampai Mbak Tiara bisa menghubung kembali. Kebetulan kita sama sebetulnya, Bapak-Ibu ya. Jadi kalau misalnya kemarin kan sudah hadir ya pada sesi sebelumnya di hari Selasa mungkin ya, Bapak-Ibu ya. Hari Selasa sudah bertemu saya untuk pendaftaran basic. Mungkin Bapak dan Ibu, nah sekarang kita rencananya mau lanjut ke intermediate. Nah nanti Bapak dan Ibu akan dipandu oleh Mbak Tiara secara lengkapnya. Nanti saya akan coba lanjutkan dulu apa yang tadi dipaparkan oleh Mbak Tiara mungkin ya, Mbak Siska ya. Boleh, silakan Mas Asep. Baik, saya izin melanjutkan saja dulu. Sementara untuk, ya ini sudah tampil Mbak Siska? Baik. Baik Bapak-Ibu, jadi tadi dari Mbak Tiara adalah terkait dengan learning management system yang memang mungkin saat ini Bapak dan Ibu sudah punya atau bahkan sudah kenal lebih banyak gitu ya tentang learning management system ini. Nah salah satunya adalah berbasis website. Nah kemudian pada praktiknya kita sering menemukan kendala Bapak dan Ibu ini seperti yang sempat kami sampaikan juga pada sesi demo mungkin ya di beberapa daerah kami bilang bahwa dengan adanya LMS ini seringkali modelnya rumit. Dan jadi Bapak dan Ibu kesulitan untuk mengoperasikannya, menggunakannya ya. Kemudian selain itu dengan adanya LMS ini pengelolaannya juga biayanya cukup mahal Bapak Ibu ya, bukan hal yang murah gitu. Nah kemudian kita juga nanti memerlukan sumber daya manusia yang handal. Selain itu, LMS juga ini pada dasarnya tidak dapat menampaikan informasi secara langsung pada orang tua gitu ya. Jadi solusinya yang dilakukan oleh guru apa ketika informasi tidak bisa disampaikan kepada orang tua? Nah misalnya seperti ini. Kita punya website-nya seperti ini misalnya ya Bapak Ibu. Nah tampilan website ini kan lengkap, lengkap sekali ada infonya. Tapi Bapak Ibu tidak bisa mengirim informasi ini langsung ke orang tua. Akibatnya orang tua nanti harus cari lagi informasinya dari mana gitu ya. Tidak nanti orang tua akan kebingungan lagi harus masuk ke sana, ke sini lagi, nyari info lagi gitu ya. Sehingga nanti penyampaian informasi pembelajarannya tidak efektif gitu ya. Oke kemudian ini sebagai solusi mungkin ya Mbak Tiara juga sudah hadir kembali bersama kita. Bapak dan Ibu sekarang kemudian menggunakan WhatsApp gitu ya sebagai solusi atau sebagai alternatif gitu ya. Khawatir informasi tadi tidak sampai akhirnya Bapak dan Ibu juga harus mengorbankan diri gitu ya. Untuk kemudian menjadi proaktif menggunakan WhatsApp gitu ya. Jadi pemanfaatan dari website sudah kita buat tapi karena takut infonya nggak nyampe akhirnya kita harus double lagi nih. Bapak Ibu harus kerja dua kali. Info sudah dikirim di sana tapi Bapak Ibu juga tetap harus mengirimkan informasi yang sama persis melalui media WhatsApp ini. Begitu Mbak Tiara ya tadi ya? Betul. Baik kemudian ini juga kadang nih Mbak Tiara kalau saya ya di sisi sebagai guru misalnya ya ada informasi pekerjaan yang harus saya sampaikan. Tapi saya juga punya pesan-pesan pribadi yang tentu saja ini adalah hak saya, hak pribadi saya gitu ya. Nah tentu ini akan sangat mengganggu karena informasi ini jadinya nyampur-nyampur ya, bercampur gitu. Jadi saya harus mengirim ke grup pekerjaan, saya juga harus berkirim informasi kepada orang tua, saya juga harus, juga mungkin saya ada kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitar saya gitu ya. Yang sifatnya lebih private, sifatnya lebih pribadi gitu. Sehingga informasi pada tampilan WhatsApp ini nanti bertumpuk Bapak Ibu ya. Jadi nanti tidak akan efektif, Bapak Ibu juga nanti tentu akan kesulitan. Belum lagi kalau misalnya nanti kita pindah-pindah nih, kayak misalnya kita Bapak Ibu membuat Zoom gitu ya, linknya dari Zoom. Nah kemudian dari Zoom ini bagaimana nanti Bapak dan Ibu harus nyambung lagi, mengirimkan dulu untuk linknya gitu ya. Nah ini menjadi tidak efektif sehingga Bapak dan Ibu harus bekerja lebih banyak lagi gitu ya aktivitasnya. Baik, mungkin Mbak Tiara akan melanjutkan atau bagaimana sampai di sini? Baik, selama pemaparan mungkin saya off video dulu, mungkin ini laptopnya terlalu berat. Jadi nanti ketika pemaparan mungkin Bapak Ibu belum bisa melihat saya ya, nanti ketika diskusi saya on lagi kameranya. Nah Bapak Ibu untuk saat ini bukan cuma Bapak Ibu saja yang akan menggunakan sosial media WhatsApp tapi juga orang tua ataupun mungkin ada aplikasi lain yang memang Bapak Ibu gunakan. Nah, mungkin sama seperti Bapak Ibu. Nah ini mungkin di sebelah kiri layar Bapak Ibu adalah gambaran ketika Bapak Ibu menggunakan WhatsApp itu di grup, jadi memberikan informasi apakah itu informasinya tugas ataukah mungkin ada informasi penting seperti pembagian kelas, informasi MPLS, jadi di luar KBM pun informasinya sama. Nah ini kita bayangkan kalau misalnya ada 30 orang tua siswa, itu kalau orang tuanya cuma satu yang ikut atau mungkin dua-duanya yang ikut, ayah ibunya, wah kebayangkan ramainya di dalam grup, belum lagi nanti mereka memberi respon sehingga informasi lainnya itu akan tertumpuk, sehingga orang tua yang ketinggalan informasinya itu kebingungan. Akhirnya chat lagi personal kepada Bapak Ibu gurunya. Nah bayangkan jika itu terjadi jika orang tuanya punya tiga anak di sekolah yang berbeda, apalagi sekarang semuanya BDR ya. Nah informasi tertumpuk, kemudian orang tua nggak tahu nih informasi apa yang didapat, apakah informasi tugas, apakah informasi KBM, ada kelas online, ataukah ada informasi lainnya yang harus diketahui orang tua, sehingga orang tua pun sulit untuk mensortir informasi penting yang sudah dibagikan oleh Bulu. Nah kalau misalnya kita survei nih Bapak Ibu, lima dari dua tiga sekolah sudah mengembangkan LMS, dan juga dua-dua dari dua puluh tiga sekolah itu menggunakan sosial media. Ini artinya apa? Lima sekolah yang sudah mengembangkan LMS itu pasti juga pakai sosial media, karena ya tadi kita tahu website ataupun Bapak Ibu pakai aplikasi lain, yaudah, sudah dibuat aja, tapi kita juga perlu informasi lagi kepada orang tua, maupun kepada siswa terkait apa yang sudah Bapak Ibu buat. Nah kalau misalnya Bapak Ibu saat ini sudah tahu tentang M School dan M Teacher, jadi lebih enak nih sebetulnya sekolah Bapak Ibu bisa pakai M School dan M Teacher, jadi sudah buat langsung nih kelasnya, atau buat langsung nih ada informasi apa yang harus diketahui orang tua. Nah itu detil, langsung aja dikirim. Terus orang tua juga sudah dapat notifikasinya kalau mereka pakai aplikasi WhatsApp, jadi nanti di-scroll bar notifikasinya seperti apa. Terus juga mereka juga bisa tahu, oh ini informasi yang dikasihnya tugas nih, berarti anak saya harus kerjain, oh ini informasinya untuk orang tua nih, terkait dengan mungkin kalau selasa ada SPP, ataupun ada terkait dengan vaksin, anak saya harus di vaksin, dan lain sebagainya. Nah ini kelebihan-kelebihan mungkin dari aplikasi kita, free, kita upayakan untuk penggunaannya mudah, seperti sosial media, terus juga informasinya eksklusif ya, jadi orang tua itu dapat informasi anaknya, dan orang tua juga lebih mudah untuk mensortir apakah itu informasi tugas, apakah itu informasi kelas, apakah mungkin ada informasi lainnya, dan guru juga gampang, sudah buat, langsung dia terkirim ke orang tua, jadi nggak usah dua kali lagi memberikan informasi. Baik, sebenarnya Zoom-nya. Nah, kita akan coba masuk langsung ke, pelatihan di intermediate-nya. Nah, silakan Bapak-Ibu, kalau misalnya udah punya akun, kita nanti sama-sama ya, menuju ke teacher.medu.co.id. Nah, ini tadi tahapannya sudah dijelaskan juga, oleh Mbak Siska ya, kalau tadi Mbak Siska bilangnya langsung dari administrator, kalau sekarang saya bilangnya dari guru saja, karena pasti di sini adalah Bapak-Ibu guru ya. Nah, jadi nanti Bapak-Ibu guru pakai aplikasi I'm Teacher, kemudian nanti orang tua pakenya aplikasi I'm School. Nah, guru, kalau udah punya akun, yaudah, tenang, Bapak-Ibu. Terus nanti kita tinggal lihat aja, kira-kira data siswanya udah di-upload belum nih, sama administrator atau operator. Terus juga nanti Bapak-Ibu bisa mengirim undangan aplikasinya, nah, jadi mengajak orang tua untuk install aplikasi dan selesai untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Terus nanti orang tua ngapain aja, Mbak. Nah, orang tua itu tinggal undur, kemudian juga daftarnya dengan nomor handphone, jadi kalau tadi guru update nih data nomor handphone siswa ataupun orang tua yang aktif, nah, orang tua juga daftar dengan nomor yang tadi, gitu. Kemudian nanti orang tua tinggal masukin data anak. Nah, untuk aplikasi IMSchool sendiri itu mendukung orang tua yang banyak anaknya, misalnya saya punya tiga anak. Yang pertama, yang paling besar itu SMP. Yang tengah itu misalnya SD, klang 5, dan yang terakhir itu masih Pak Ud, atau masih TK. Nah, itu selama sekolahnya menggunakan IMSchool dan IMSchool, saya sebagai orang tua bisa menerima informasinya hanya dengan satu nomor handphone dan hanya dengan satu aplikasi. nggak usah punya tiga HP untuk tiga anak, gitu ya. Kebayang nanti kalau punya empat anak, nambah lagi anaknya, perlu gadget baru lagi. Nah, itu bisa diantisipasi dengan aplikasi IMSchool dan IMSchool. Nah, kalau kemarin yang udah ikut di level basic, udah mempelajari lima hal ini, sekarang kita akan lebih singkat, dan kita akan kupas juga nanti kalau yang belum registrasi, mohon informasikan jika Bapak dan Ibu yang hari ini hadir, belum punya akun, nanti kita akan pandu bersama di akhir setelah kita selesai intermediate levelnya. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana cara update data-data identitas, maupun nomor handphone dari orang tua dan siswa. Kemudian juga kita akan coba buat survei. Dan yang ketiga, kita akan lihat dan buat kelas jarak jauh. Nah, silakan Bapak Ibu, kita sama-sama ke teacher.amedu.co.id dan klik mulai sebagai guru. Langsung saja, silakan Bapak Ibu, kita ke teacher.amedu.co.id Sudah sama-sama di sini, Bapak Ibu. Nah, nanti selama kita pelatihan, jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan lontakan pertanyaan tersebut lewat chat terlebih dahulu, nanti kita akan sama-sama diskusi. Baik, kita klik mulai sebagai guru. Nah, kemarin saya sudah wanti-wanti untuk disimpan, dicatat email sama kata sandinya. Nah, kalau misalnya kemarin sudah catat, silakan diketik lagi email sama kata sandinya, kemudian kita klik masuk. Kalau misalnya sudah coba sekali, dua kali, untuk masukkan kata sandi, tapi saya lupa, Mbak. Nah, silakan kalau lupa, bisa menggunakan tiga tombol di bawah ini. bisa klik mencari ID atau mencari kata sandi. Kita coba lihat ya. Kalau misalnya Bapak Ibu klik mencari ID, nanti Bapak Ibu bisa mereset kata sandinya, menggunakan nomor pangsel yang kemarin terdaftar. Silakan diisi. Atau mungkin kita bisa juga menggunakan tombol yang satu lagi dengan mencari kata sandi. Nah, kalau nanti Bapak Ibu pilihnya mencari kata sandi, itu akan diarahkan untuk memasukkan alamat email. Jadi, tetap ya Bapak Ibu, harap catat untuk email kata sandi dan nomor pangsel yang sudah didaftarkan. Kalau misalnya nggak ada masalah, silakan klik masuk. Nah, karena sekarang kita ada di level intermediate atau lanjutan dari basic kemarin. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu, Cek. Halo Bapak Ibu. Nah, baik. Nampaknya hari ini Mbak Tiara mungkin sedang tidak stabil untuk jaringannya. Jadi, saya coba akan bantu lanjutkan. Tadi kita sudah masuk untuk ke masuk ke akun gitu ya tadi ya. Sebentar ada. Oh, tidak. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan boleh sampaikan di kolom chat. Kita akan nanti bahas bersama-sama terkait pertanyaannya. Saya akan standby dengan pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Jadi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan saja langsung di kolom chat gitu ya. Nah, sementara saya akan bantu Bapak dan Ibu masuk ke akunnya masing-masing. Sesuai dengan yang tadi Mbak Aras sudah mulai contohkan. Oke, sebentar. Baik. Nah, kalau Bapak Ibu gimana nih? Kalau Bapak Ibu gimana sekarang? Apakah sudah berhasil masuk ke akunnya atau bagaimana? Mohon di info Bapak Ibu ya. Tadi kan Mbak Aras sudah mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke aplikasi gitu ya. Saya coba masuk lagi ke aplikasinya. Kebetulan saya pakai di sini, di browsernya Chrome. teacher.medu.co.id Baik. Baik. Nah, ini adalah halaman utama kita di teacher.medu.co.id. Kemudian Bapak dan Ibu tadi Mbak Aras sudah menyontohkan. Silahkan klik saja di sini. Mencontohkan ke klik mulai sebagai guru. Nah, di sini kita akan langsung masukkan saja alamat email dan juga kata Sandi. Nah, ini tadi sudah diwanti-wanti Mbak Tiara ya. Tadi, semudian saya juga mau wanti-wanti, mau ngingetin Bapak dan Ibu, jangan sampai lupa password ya. Kalau lupa password, nanti ketika kita masukkan passwordnya berulang kali, selama lebih dari 5 kali, oh ini 10 ya, saya bilang 5 kali, kalau lebih dari 5 kali, maka Bapak dan Ibu akunnya akan kita blokir. Kalau akunnya sudah di blokir, bagaimana? Kalau sudah di blokir, berarti sudah tamat. Kalau tidak, berarti nanti kita harus hubungi lagi aktivitasnya nanti dari tim kita, nanti kita akan coba refresh aktivitas yang sudah Bapak dan Ibu lakukan. Jadi, nanti emailnya akan kembali lagi kepada Bapak dan Ibu. Jadi, nanti kita akan aktifkan ulang aplikasinya atau akunnya, sehingga nanti bisa digunakan lagi. Tapi, untuk mengaktifkan ulang itu, memerlukan cukup banyak waktu. Jadi, nanti akan tentu saja mengganggu kinerja Bapak dan Ibu. Sehingga kami pastikan, mohon Bapak dan Ibu jangan sampai lupa password. Kalau lupa password gimana? Kalau lupa password, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu terus mencoba hingga akhirnya. Yaudah deh, nyerah hampir. Karena sudah 5 kali. Nah, jangan sampai nanti kita punya tombolnya di sini dengan mencari kata sandi. Jadi, kalau sudah lupa passwordnya, di sini kita punya mencari kata sandi. Betul, Mas. Nanti kalau misalnya sudah dirubah, jangan lupa untuk dicatat ya, Bapak-Ibu. Oke, kalau sudah dirubah, nanti masuknya ke email ya, Bapak-Ibu. Jadi, coba kita klik di sini, mencari kata sandi. Oke, nah di sini nanti Bapak dan Ibu akan disuruh memasukkan alamat email. Nah, alamat emailnya jangan sampai alamat email yang salah. Ini harus email yang terdaftar juga. email yang sebelumnya terdaftar. Jangan sampai nanti tiba-tiba ganti email. Kalau begitu nanti bisa bahaya, Bapak-Ibu. Pakainya alamat email yang tadi sudah didaftarkan sebelumnya. Baik, kalau gitu saya masuk. Ini adalah akun saya. Kemudian saya coba masuk. Baik, Bapak-Ibu ini adalah tampilan utama dari akun kita. Waktu itu juga kemarin kita sudah coba masuk. Kita sudah coba lihat. Bagaimana Bapak-Ibu, ada yang sudah berhasil masuk seperti saya? Mohon diinfo di kolom chat. Oke, jadi kalau misalnya sudah berhasil masuk sini, waktu beberapa hari yang lalu, untuk Bapak dan Ibu dari Kabupaten Klaten, kita sudah mencontohkan, kami sudah memulai membantu Bapak dan Ibu untuk melihat bagaimana manajemen agenda dan jadwal dari aplikasi kita. Kita sudah coba kirimkan, kita sudah coba melihat ya, kalau ngirim agenda itu gimana, kalau perbedaannya dari setiap masing-masing agenda ada apa. Nah, pagi hari ini, saya dan juga Mbak Tiara akan membantu Bapak dan Ibu untuk mengakses dari tiga menu sisanya. Jadi kan kemarin kita sudah coba dari menu agenda. Tentu Bapak dan Ibu sudah cukup familiar dengan tampilan ini ya, kita punya tiga jenis agenda. Saya review lagi, ada agenda umum, agenda dengan jadwal, dan juga ada tugas. Nah, kemudian kita juga kemarin punya jadwal, yang mana ini tampilan kalender ya, ini sama persis seperti tampilan kalender di handphone, nanti Bapak dan Ibu bisa membuat, nanti Bapak dan Ibu bisa langsung membuat dari masing-masing tanggalnya, ini jadwalnya ada kegiatan apa saja yang berlangsung di sekolah atau di kelas Bapak Ibu. Betul. Nah, nanti kalau Bapak Ibu misalnya menandai tugas terakhir dikumpulkan, nah bisa melalui fitur jadwal ini. Betul ya Mas ASEP? Betul. Misalnya Bapak Ibu ngirim tugas hari ini, nah kita akan mau kasih tahu terakhir pengumpulan tugas nih, karena tanggal 20 adalah liburan, misalnya libur dulu tanggal merah, nih tanggal ini misalnya deadline pengumpulan tugas matematika. Oke, misalnya seperti itu. Oke, sudah terbuat, nanti dari sisi orang tua akan tahu nih, oh Bapak dan Ibu sudah menyetel deadline-nya tanggal sekian gitu, jadi orang tua dan siswa akan tentu saja siap gitu ya dengan deadline ini. Begitu. Nah mungkin sekarang kita akan lanjut ke kelas jarak jauh Mbak Tiara ya. Betul. Nah silahkan Bapak Ibu untuk yang kemarin menunggu-nunggu fitur kelas jarak jauh, silahkan login terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan pandu, dan silahkan ikuti ya. Jadi kalau misalnya ternyata layarnya nggak sama nih sama yang kita tampilin, itu boleh Bapak Ibu silahkan langsung chat saja. Mbak saya nggak sama, nanti kita akan sama-sama lihat, oh ternyata errornya ada di mana nih. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, nah sekarang kita punya kelas jarak jauh, menunya di sini kelas jarak jauh. Ya Bapak Ibu silahkan diakses kelas jarak jauhnya, boleh? Nah silahkan Bapak Ibu kita klik buka kelas ya untuk kelas jarak jauh. Oke. Nah ini ada beberapa yang memang harus diisi terkait nama kelas, deskripsi, kategori, komentar, obrolan, dan lampiran. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau kirimkan soal, itu bisa dari lampiran atau dari deskripsi. Nah kita boleh mas, kita coba untuk... Boleh, silahkan Mbak. Nama kelasnya kita buat aja kali ya. Karena ini tahun ajaran baru, kita buat tema satu, subtema satu. Atau nanti kalau Bapak Ibu mata pelajaran, Bapak Ibu mata pelajaran silahkan, misalnya Matematika Pertemuan ke-1, atau Seni Budaya Pertemuan ke-2. Kemudian silahkan untuk deskripsinya bisa mas, diisi dengan silahkan kerjakan tugas berikut. Nah kita ke bawah lagi, ini ada beberapa kategori kelasnya. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya ingin memberikan tugas, kemudian nanti artiswa mengumpulkan, itu bisa menggunakan kategori fokus pengerjaan tugas. Kemudian ada, kita klik lagi di berikutnya, ada konten audiovisual. Nah konten audiovisual ini apabila Bapak Ibu menggunakan video pembelajaran. Kalau misalnya videonya ada di dalam laptop, silahkan Bapak Ibu untuk bisa upload atau unggah saja dengan pilih file, kemudian nanti akan ditelusuri di file atau folder yang ada di laptop Bapak Ibu, atau bisa menggunakan YouTube. Kalau misalnya SD, biasanya kan banyaknya video pembelajaran nih. Kemudian Bapak Ibu menemukan video yang bagusnya untuk pembelajaran anak-anak PAU, anak-anak SD gitu, dari YouTube. Nah silahkan bisa menggunakan referensi YouTube dengan memasukkan link-nya saja. Nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana kelas audiovisual ini. Dan yang terakhir, kita juga ada tatap muka dari. Nah kalau untuk tatap muka dari, ini Bapak Ibu akan diarahkan ke Zoom ya. Misalnya tatap muka dari, kita punya Zoom. Oke, nah selanjutnya ada komentar dan obrolan. Ini apa Mbak? Nah untuk komentar sendiri, itu sebetulnya ruangan privat untuk siswa yang bersangkutan dengan nanti saya sebagai guru. Misalnya fitur komentar ini bisa digunakan untuk mengirimkan tugas dari siswa kepada guru. Dan ini tidak bisa dilihat oleh siswa lainnya. Jadi ketika nanti ada siswa saya yang pertama mengirimkan tugas, nah siswa lain tidak bisa copy-paste jawabannya. Jadi itu khusus untuk siswa yang tadi pertama ngirim dengan saya sebagai guru. Nanti kita akan lihat bersama bagaimana fitur komentar ini di dalam kelas. Nah kemudian ada fitur obrolan. Nah kalau obrolan ini lebih kepada chatting di antara satu guru dengan seluruh siswanya di kelas. Jadi antar siswa bisa melihat nih obrolannya di kelas seperti apa. Dan terakhir ada lampiran. Boleh Mas diisi lampirannya karena kita akan masukkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya soalnya berupa PDF, Word, atau foto, silakan bisa menggunakan lampiran. Atau lebih suka karena saya bikinnya di Word, Mbak. Saya pengennya tadi di deskripsi bisa nggak? Bisa, silakan. Nah ini contohnya adalah dari materi berupa PowerPoint ya. Silakan dikit. Kita coba buka kelasnya. Ini saya buatnya kelasnya yang fokus pengerjaan tugas saja dulu mungkin ya Mbak Siara ya. Jadi kita mau lihat kok. Betul, komentarnya ada dan kita bisa lihat perbedaannya nanti apa bedanya ada kelas obrolan dan juga tanpa obrolan. Oke, sekarang saya coba kirimkan. Nah, kamu berbuka ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu juga dicoba supaya nanti Bapak Ibu bisa sama-sama lihat bagaimana kelas tersebut. Betul. Nah, silakan Bapak dan Ibu. Saya tutup dulu. Silakan Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu sudah bisa mengikuti? Nah, mohon di info juga di grup, di chat. Maksud saya kalau misalnya Bapak dan Ibu kesulitan atau kebingungan nih kira-kira mau ngapain dulu nih kira-kira gitu ya. Silakan boleh. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi Bapak Ibu untuk membuat kelas jarak jauh, silakan klik kelas jarak jauh. Kemudian klik buka kelas ya. Nah, silakan diisi nama kelasnya dengan nama materi ataupun dengan tanggal. Biasanya kan tertukar gitu tanggalnya. Silakan. Kemudian pilih kategorinya. Dan pilih lampiran, kemudian buka. Nah, di sini saya sudah punya satu seperti yang tadi dibuat oleh Mas Asep, ada pengenalan kelas. Karena kita di tahun ajaran baru. Dan saya menggunakan fitur Zoom. Kita klik yang dalam persiapannya menjadi berlangsung. Ini untuk apa, Mbak? Jadi kalau misalnya dalam persiapan, kelas ini hanya bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Jadi nanti siswa belum bisa lihat nih. Ketika nanti Bapak Ibu memindahkannya ke berlangsung, nah ini nanti siswa akan bisa mengakses kelas yang sama dengan Bapak Ibu guru yang sudah buat. Kita klik masuk kelasnya. Nah, untuk kelas dengan tetap muka daring, nanti siswa dan guru akan diarahkan ke aplikasi Zoom. Ketika guru klik mulai kelas tetap muka daring, itu Bapak Ibu guru sudah tidak usah lagi buka room baru di Zoom-nya. Karena nanti ini akan langsung membuka room Zoom kepada akun Bapak Ibu guru sekalian. Jadi nanti tinggal klik saja. Bapak Ibu tidak usah lagi membagikan URL Zoom atau menggib invitation-nya kepada siswa. Nah, itu untuk hal yang bisa diakses oleh guru. Nanti kita akan lihat sama-sama untuk versi siswanya. Di sini Zoom saya ini tidak mau. Geser. Saya geser dulu. Saya perkecil dulu ya. Untuk siswa, khusus kelas jarak jauh, itu bisa diakses melalui laptop. Nah, ini kenapa ada dua ini? Ada ruang belajarnya ada dua? Ya, karena anak saya ada dua di tujuh 8, yang satu kelas 10, yang satu kelas 11. Karena tadi saya sudah sebutkan kalau IMSchool ini bisa memfasilitasi kalau misalnya orang tua punya anak banyak selama sekolah tersebut menggunakan IMSchool dan IMSchool. Nah, tadi saya mengajarnya di kelas 10A. Kita klik. Nah, ini betul ya. Nama kelasnya, pengenalan kelas. Kemudian kita klik belajar. Nah, ini adalah tampilan dari siswa. Jadi, siswa belum bisa mulai kelas karena tadi dari gurunya belum klik mulai kelas. Nanti kalau gurunya sudah klik mulai kelas, itu siswa juga bisa ke arah Zoom dengan room yang sama dengan yang dibuat oleh gurunya. Nah, itu untuk kelas tata buka Zoom. Nah, bagaimana untuk kelas yang lain? Kita akan coba buatnya. Silakan Bapak-Ibu, jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Nah, kita coba untuk kelas yang lain. Misalnya saya mau bikin tema 1, sub tema 1 dengan konten video ya. Silakan untuk tonton video berikut dan jawablah soal di bawah. Misalnya seperti ini. Kemudian kita klik konten audiovisualnya dan saya mau pakai referensi YouTube. saya menuju ke YouTube dulu. Kalau di atasnya kehalangan nama Zoom ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, saya coba lebarkan saja supaya tidak ketutupan. Nah, saya coba cari nih tema 1, sub tema 1. Misalnya untuk pembelajaran 1 kelas 5. saya coba pakai yang mana yang paling bagus ya. Saya pakai yang ini. Ini saya sudah review videonya bagus. Kemudian pesannya tersampaikan. Pembelajarannya boleh kita pakai referensi ini. Kita close kelas 2-nya. Nah, tadi kita kan sudah lihat nih videonya. Kemudian kita copy linknya di YouTube dan kita klik di sini. Nah, pasti ada di sini. Saya akan gunakan fitur komentar dan juga saya akan buka fitur obrolan. Karena tadi saya instruksinya untuk kerjakan soal, saya juga mau siswanya mengerjakan soal. Nah, kemudian kita klik buka ya. Oke, jangan lupa pindahkan ke berlangsung supaya nanti siswa juga bisa mengakses. Kemudian kita lihat masuk kelasnya dari sisi guru. Akan seperti apa konten video ini. Nah, ini untuk videonya. Kemudian ini untuk judul dan deskripsi. Lampirannya seperti ini. Di sini ada obrolan. Jadi nanti guru dan juga siswa dalam masuk kelas bisa saling chatting atau saling mengobrol. Nah, di sini nanti siswa bisa mengirimkan tugas. Akan terlihat di sini. Dan kita lihat di pojok kanan bawah, Bapak-Ibu, ini akan terlihat seperti ini. Ada lima siswa saya di kelas dan semuanya belum bergabung, Bapak-Ibu. Karena mereka belum ada yang masuk ke kelas ini. Selama kelas ini dibuka, misalnya dari jam 7 sampai 12, nanti Bapak-Ibu bisa melihat siapa saja yang bergabung dan belum bergabung. Nah, coba kita masuk dari sisi siswa ya. Nah, tadi saya sudah masuk ke kelas pengenalan kelas. Sekarang saya mau belajar di kelas tema 1, subtema 1. Nah, ini untuk tampilan yang akan dilihat siswa kalau aksesnya pakai laptop atau browser ya. Ini videonya akan seperti ini. Kemudian juga ada judul. Sama lampirannya bisa diudu. Nanti bisa mengobrol di sini. Selamat pagi, Ibu. Misalnya seperti itu. Ini untuk obrolan bisa dilihat oleh siswa lain. Untuk komentar tidak. Hanya antara siswa dengan juru yang bersangkutan. Misalnya saya mau kirimkan tugas karena sudah selesai nih oleh anak saya dikerjakan. Nah, tugas saya. Ini ada berupa JPG. Ataupun nanti Bapak-Ibu membutuhkan siswa untuk upload atau unggah tugasnya berupa video. Ini juga bisa digunakan. Silahkan. Kemudian kita klik tambah. Nah, nanti akan seperti ini. Nanti saya, Rosa sebagai siswa itu bisa mengedit kalau misalnya nanti ada perbaikan. Nah, nanti guru juga bisa memberi komentar. Kita lihat seperti apa komentarnya guru. Nah, akan seperti ini. Jadi, kalau misalnya Rosa tadi sudah nyiri paling pertama itu hanya saya yang bisa melihat sebagai gurunya. Untuk murid saya yang lain seperti Afriya, Aziz, Purnia, dan juga sisi itu tidak bisa melihat jawaban dari Rosa. Atau mereka juga tidak bisa tahu kalau Rosa yang pertama mengirim. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya lima-limanya sudah mengirimkan, empat lagi nanti mengirimkan, itu akan terus berjejar ke luar. Sehingga nanti Bapak-Ibu bisa melihat, oh, ini sudah ngumpulin. Oh, ini yang belum ngumpulin. Oh, dari 30 siswa saya ada lima yang belum mengumpulkan. Itu akan terlihat seperti itu ya, Bapak-Ibu. Oke. Dan kita juga punya satu lagi kelas, itu fokus pengerjaan tugas ya. Nah, jadi kalau misalnya ada instruksinya, perlatihan soal seni budaya misalnya. Silahkan kerjakan tugas berikut. Nah, saya fokus pengerjaan tugas. Saya aktifkan komentar supaya nanti siswanya bisa mengirimkan tugas dari fitur komentar. Terus saya akan berikan soal. Kemudian saya klik buka. Dan jangan lupa, langsung, selama kelas ini dibuat, tadi portfolio siswa yang sudah dikirimkan, itu akan selalu tersimpan. Jadi kalau nggak dihapus, portfolio-nya akan ada terus. Silahkan Bapak-Ibu bisa gunakan. Tapi saya pengennya siswa nggak usah akses nih. Gimana? Kembalikan saja dalam persiapan. Kita lihat nih, kalau misalnya saya cuma buka satu kelas dari tiga kelas yang sudah dibuat, nah, ini akan terbacanya hanya satu kelas saja. Kemudian kita klik. Nah, akan seperti ini ya. Jadi lebih sederhana untuk fokus pengerjaan tugas. Untuk komentar sama, silahkan bisa kirikan tugas siswanya melalui fitur komentar. Nah, nanti mungkin Mas Asek bisa bantu untuk mirroring ya, dari handphone seperti apa. Karena saya ini pakai dua device supaya nanti kalau satu mati, saya bisa deteksi. Soalnya tadi saya ngomong, ternyata itu zoom-nya ngelag. Nah, itu untuk fitur kelas jarak jauh. Barangkali Bapak-Ibu ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Nah, sambil menunggu mungkin Mbak Tiara ya, sambil menunggu pertanyaan Bapak-Ibu, saya coba tunjukin, ini ya, sobat tunjukin dari mirroring-nya kayak gimana gitu ya. Betul. Silahkan sebentar. Kalau dari handphone itu gimana sih? Gitu kan ya. Nah, ini ketika Bapak dan Ibu nanti sudah punya kelasnya gitu ya, sudah dibuat kelasnya, nanti siswa tinggal masuk saja. Kita punya di sini nama aplikasinya I'm School, sudah bisa Bapak dan Ibu gunakan. Nanti orang tua tinggal cari juga di Playstore sudah ada Bapak dan Ibu ya. Kalau mau cari di sini pencariannya. Nah, ini I'm School misalnya kalau saya ya. Coba kita cari. Nah, ini sudah langsung seperti ini Bapak-Ibu ya. Nanti tinggal di-download saja, sudah bisa keputulan. Saya sudah punya aplikasi, jadi saya mau langsung tunjukin aja ya. Nah, di sini saya coba buka aplikasinya. Lalu coba kita lihat. Oke, Bapak-Ibu, sebentar apa tampilan saya sudah muncul, Bapak-Ibu? Belum, Mas, share screennya. Kalau sekarang sudah? Sudah, Mas. Masih lagi. Sebentar ya. Saya coba tampilkan. Ini adalah tampilan utamanya. Nanti kalau Bapak dan Ibu mau ngecek aplikasinya, kita juga bisa tersedia di Playstore. Nah, seperti ini. Saya sudah cari nama aplikasinya I'm School. Kita sudah bisa gunakan langsung dari Playstore, Bapak-Ibu ya. Nah, sekarang kita coba buka kelas yang tadi dibuat oleh Mbak Tiara ya. Iya, jadi tampilan di handphone ya, Mas Asif ya. Betul. Ini tampilan di handphone. Kemudian kita buka coba kelas online di sini. Nah, ini kita sudah masuk nanti di SMA-nya 78 Jakarta. Betul ya, Mbak? Jakarta, ya. Betulan di kelasnya kelas 11 bahasa. Jadi, ini adalah kelasnya. Tadi kalau Mbak Tiara berbeda mungkin dengan tampilan saya. Nah, tapi kurang lebih pada dasarnya sama, Bapak-Ibu. Jadi, nanti siswa ini akan masuk di kelasnya nanti ketika mau masuk, klik belajar aja. Nah, di sini nanti Bapak dan Ibu sudah bisa langsung. Saya nanti video YouTube. Nah, nanti saya nontonnya dari handphone aja seperti ini, Bapak-Ibu orang tuanya. Oh, jadi nggak usah ke YouTube lagi ya, Mas, ya? Betul. Kita sudah ada di sini. Nah, misalnya ini juga kalau saya mau ngecek, mau ngobrol, ini ada komentar dari saya juga nanti di sisi guru, juga tinggal buka aja gitu ya. Karena kan ini simpatnya private, Mbak Tiara, ya? Iya, betul. Jadi, nanti kalau saya mau tunjukin jawaban, ya saya tinggal masukkan di komentar, lalu saya tinggal kirimkan lampirannya apa. Iya. Nah, kalau misalnya foto, bisa ya, Mas, ya? Bisa, bisa. Bisa juga. Jadi, nanti bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak dan Ibu, tugasnya apa, nanti langsung bisa dikirimkan kepada gurunya. Nah, atau kalau misalnya mau ngobrol, ya sudah kita tinggal kirim saja obrolan di sini. Nah, untuk kelas jarak jauh dengan konten video ini masih jadi favorit ya, Mas Assep, ya? Karena yang satu, guru tinggal copy paste aja nih, terkait video kalau dari YouTube. Terus yang kedua, itu menghemat kuota ternyata, Mas Assep. Jadi, kalau kita nontonnya di YouTube kan suka ada rekomendasi video di sebelah kanan. Nah, itu ikut ter-loading. Karena kita lihat preview-nya. Nah, itu ternyata bisa menghemat kuota lumayan juga. Dan yang pasti, kita coba nih, Bapak-Ibu, selama video itu ada di dalam aplikasi, itu YouTube Assep tidak masuk. Jadi, kenapa ini masih jadi favorit Bapak-Ibu guru, khususnya di sekolah dasar, ya? Berarti nanti siswa bakal fokus belajar, berarti Mbak Tira, ya? Iya, karena langsung. Karena kita tidak ada iklan, karena tidak ada rekomendasi. Jadi, kebayang kalau Bapak-Ibu ngasih misalnya, ngasih videonya adalah pembelajaran seni budaya tiga dimensi, misalnya, videonya. Nah, nanti ketika siswa masuk ke YouTube, otomatis nanti rekomendasi dari video-video yang biasa ditonton akan muncul. Wah, bisa jadi nanti dorongannya nanti malah nonton video yang disukai itu, ya, Mbak, daripada belajarnya. Nah, ini kan itu sangat tidak kita harapkan. Makanya kita hadirkan di sini, kita sambungkan, nanti Bapak dan Ibu bisa nonton dari sini. Iya, dan yang pasti, Mas, untuk penerimaan informasi kan di aplikasi handphone, tapi untuk khusus kelas jarak jauh, jadi kalau ada kelas pakai tatap muka daring, itu tadi pakai Zoom, atau kelas yang lain, itu siswanya bisa akses di rumah. Jadi, silakan bisa loginnya di school.imedu.co.id. Nah, untuk informasi-informasi lainnya, kayak misalnya informasi pembagian buku LKS, ataupun pembagian seragam, atau pembagian rapat dan informasi lainnya, itu bisa langsung terhubungnya ke orang tua. Jadi, orang tua lebih gampang mantaunya. Dan kalau misalnya ada kelas dan tugas yang belum dikumpulkan, ada tugas baru, orang tua juga bisa tahu, karena aplikasi itu terinstall di handphone orang tua, dan juga bisa diinstall di siswa. Silakan Bapak-Ibu, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita lihat fitur berikutnya ya? Kalau nggak salah, udah mulai tahun ajaran baru kan ya? Nah, ini nggak tahu deh kalau Bapak-Ibu, apakah tahun ajaran baru dimulai tanggal berapa? Karena ternyata di beberapa sekolah, itu tahun ajaran baru ke hari kemarin, Mbak, hari Senin. Oh, tanggal 12 ya? Tanggal 12. Nah, kemudian kemarin juga saya ada info juga kalau sekolahnya baru mulai di, nanti setelah tanggal 19 ini. Oh, nanggung lebaran ya. Betul. Nah, ini saya nggak tahu nih, ini mulainya yang mana ya? Karena kebetulan kalau adik saya di sekolah SMP, itu baru masuknya di tanggal 19. Kalau yang kemarin sekolah ada yang pakai AM Teacher, konsultasi sejak hari Jumat minggu lalu, karena hari Senin kemarin sudah mulai. Nah, Bapak-Ibu gimana nih sekarang di sana? Apakah Bapak-Ibu sudah mulai tahun ajaran baru atau masih berlibur? Nah, ini boleh diinfokan juga, kita sambil mengobrol berbagi cerita mungkin ya. Jadi, jangan terlalu tegang nih kalau ini pelatihan gitu. Kita santai saja, Bapak-Ibu. Sampai saja. Kita diskusi saja. Nah, saya mau infokan juga, mungkin ini sudah disampaikan oleh Mas Aset di kemarin. Kalau misalnya kita ke beranda, terus tadi kan ada salah satunya Bu Wiwit ya, itu ngajar di SMP ya. Biasanya kan ada juga nih dari SD SMP yang gurunya ngajar lebih dari satu kelas. Itu bisa nggak nih pakai aplikasi ini? Nah, tentunya bisa. Nah, ngerubah kelasnya gampang banget nih Bapak-Ibu guru. Tinggal klik saja di kelas atas ini. Nah, nanti akan terlihat kelas-kelas yang Bapak-Ibu ampun gitu ya. Nah, di sini saya ngajarnya tiga kelas. Jadi, kalau saya saat ini ada jadwal di 10A, saya klik saja 10A. Tapi ternyata hari ini saya juga ngajar di kelas 11 bahasa. Nah, silakan tinggal klik saja. Ini untuk pemberian aksesnya oleh wali kelas masing-masing. Yang penting nanti guru mata pelajarannya itu bisa mendaftar terlebih dahulu dan nanti guru wali kelasnya bisa mengubahnya di menu manajemen. Kalau misalnya sudah ada yang tahu, nggak apa-apa kita review sedikit saja untuk informasi kepada yang lain. Barangkali ada yang terlewat atau waktu itu di Zoom-nya sedang ke toilet. Nah, informasinya supaya bisa tersampaikan. Nah, Bapak-Ibu sambil kita tunggu Bapak-Ibu ada pertanyaan lain. Saya akan ke menu survei ini. Nah, survei ini silakan dibuat untuk jejak pendapat kepada orang tua atau juga ada beberapa guru yang memodifikasi fungsi dari fitur survei ini menjadi pembuatan soal. Nah, misalnya di sini saya mau bikin survei kepada orang tua. Misalnya kesiapan KBM dan penajaran baru. Survei ini dilaksanakan dalam rangka melihat ketersediaan dan kesiapan orang tua menghubung siswa dalam menghadapi KBM. Nah, kalau misalnya ada gambar, kemudian dokumen yang mendukung dari survei yang saat ini dibuat oleh Bapak-Ibu guru, silakan. Saya ingin partisipasi wajib dari orang tua, sehingga nanti dari lima siswa saya, orang tuanya bisa, lima-limanya mengisi. Dan saya tidak memungkinkan untuk orang tua untuk edit jawaban. Nah, di sini saya ingin menanyakan tentang siapa yang mendampingi anak-anak belajar saat jaring misalnya. Nah, saya coba pilihan ganda. Pilihan ganda satu dulu saja. Misalnya ayah, kemudian ibu, kemudian ayah dan ibu bergantian, atau ada juga nenek atau anggota keluarga lainnya. Atau kita bisa menambahkan asisten rumah tangga. Nah, kemudian saya juga ingin tanya peralatan apa yang biasa digunakan dalam mengakses kelas dari dan materi belajar. Misalnya saya akan multiple choice. Di sini, misalnya saya mau pakai handphone, kemudian laptop, laptop komputer, dan juga laptop. Nah, kemudian apakah kendala yang dirasakan selama pendampingan anak belajar daring? Nah, saya ingin menghimpun pendapat orang tua, sehingga saya pilih kategorinya jawaban pendek. Dan terakhir, saya ingin, karena survei ini resmi diadakan di sekolah, jadi saya ingin orang tua bisa menghubungkan tanda tangan sebagai bentuk pernyataan yang sah. Tinggal klik tanda tangan. Nah, nanti orang tua bisa tanda tangan di sini. Nah, saya ingin survei ini bisa berlangsung sampai tanggal 23, sampai minggu depan. Kemudian saya akan tutup di jam 9, karena ada juga orang tua yang bekerja. Saya pilih penerimanya orang tua, keseluruh orang tua. Karena ini menilai kesiapan belajar dari sisi orang tuanya dalam pendampingan. Kemudian kita klik pilih. Nah, untuk survei ini, bisa kita lakukan penjadualan atau kirim saat ini juga. Saya akan coba kirim sekarang. Kalau penjadualan, silakan dipilih. Misalnya, ini orang tua biar dapat infonya nanti di tanggal 19, jam 8 pagi ini. Karena masih pagi, biasanya cek dulu handphone, kemudian silakan kirim. Nah, untuk saya, saya akan coba kirim sekarang dulu. Kemudian klik kirim. Nah, kita lihat daftar pertanyaannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan orang tua itu tinggal tanda tangan dari handphone. Nggak usah difoto-foto atau scan lagi. Nanti orang tua bisa langsung mengisinya dari handphone, karena tadi lewat notifikasi bar. Nah, nanti respon orang tua akan muncul di sini. Jadi, akan terlihat. Sama mungkin seperti fitur yang biasa digunakan oleh Bapak Ibu Guru. Nanti di sini bisa disimpan sebagai Excel atau mau lihat tiap respon orang tuanya seperti apa, boleh. Nah, silakan mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Baik, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, boleh langsung saja ditanyakan di kolom chat. Dan terkait tadi menu-menu yang sudah dijelaskan oleh Mbak Tiara dan juga Mas Asep, bagaimana apakah Bapak Ibu sudah berhasil mencoba seperti membuat kelas jarak jauh? Boleh komen di kolom chat apabila Bapak Ibu ada kendala atau pertanyaan, silakan. Iya, kita diskusi saja ya, Mbak Siskaya. Baik, betul Mbak Tiara. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu Silakan bisa ditanyakan langsung. Kita akan allow Bapak Ibu untuk open mic juga. Kita bisa berdiskusi nih, Bapak Ibu. Mumpung ada trainer kita nih, ada Mbak Tiara. Silakan. Nah, apabila Bapak Ibu tadi mencoba terus ada kendala, boleh nih kita share screen juga. Kita akan izinkan Bapak Ibu untuk share screen juga. Boleh, silakan. Open mic juga silakan. Kami sudah izinkan Bapak Ibu. Baik. Kalau misalnya belum ada nih, Mbak Siskaya, kita bisa satu menu lagi nih. Sebelum kita review di basic kemarin ya. Nah, Bapak Ibu kemarin sama Mas Asep sudah sampai album belum nih? Oke. Nah, kalau misalnya tadi Bapak Ibu udah di kelas jarak jauh udah buat nih, terus siswa ngirimin portofolionya. Nah, Bapak Ibu bisa mengundu portofolio kemudian buatkan album sehingga jadi kolase tugas. bukti-bukti-bukti pengumpulan tugas ini bisa kita rangkum. Misalnya, tugas rangkuman ya. Kita klik lampiran. Mau itu berupa foto, atau video di menu album ini bisa. Silakan. Kita kirim. hasil-hasil portofolio siswa. Nah, kita pilih penerimanya. Pilih langsung. Kemudian kita akan bagikan nih kepada orang tua atau kepada siswa. Saya mau bagikannya ke siswa nih. Kemudian saya klik pilih. Kemudian saya akan klik buang. Dan konfirmasi. konfirmasi lagi. Nah, selesai deh. Ini, album ini akan bisa dilihat juga oleh siswa. Karena saya tadi bagikannya ke siswa, tidak kepada orang tua. Kalau misalnya nanti mau coba bagikan kepada siswa dan orang tua, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, juga ini fitur agenda. Oke. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin menandai nih. Tadi kan ada KBM yang tanggal 19 ya. Nah, KBM tahun ajaran 2021-2022. Oke. Kita di tanggal 19 ya tadi. Saya mau namainya sama dengan judul agendanya. Assalamualaikum, Ayah dan Bunda. Kami informasikan KBM di tahun ajaran 2021-2022. Selama masa PPKM Darurat pembelajaran akan dilaksanakan secara daring dan siswa dan PDR belajar dari rumah. Informasi terkait kegiatan sekolah dan kelas daring secara resmi secara resmi disampaikan melalui aplikasi IELTS school. Silahkan jampingi putra teri anda selama BDR. akan melampirkan juga kalender akademik semester baru. Nah, saya mau coba lampirkan untuk kalender akademiknya. di dokumennya. Jadi, bisa lampirannya berupa foto video ataupun dokumen berupa PDF Excel kalender pendidikannya. Kemudian, saya juga kirimkan surat edaran dari dinas pendidikan. Misalnya. oke, saya coba pilih penerimanya. Saya kirimnya hanya kepada orang tua, kemudian saya pilih. Saya kirim sekarang atau bisa jadwalkan. Saya jadwalkan untuk dikirim pada hari Jumat jam 8 Oke, kita klik kirim. Jadi, nanti pada hari Jumat, Bapak Ibu nggak usah bikin lagi atau ngecek lagi kemudian klik kirim. Karena tadi sudah kita setting untuk pengiriman di hari Jumat pagi, itu akan otomatis terkirim oleh sistem di hari Jumat jam 8 pagi. Ini kan tadi kita membuatnya agenda dengan jadwal. Kita lihat di jadwal ini masuk nggak ya? Nah, ini deh tanggal 19 sehingga nanti di kalender I'm scroll di orang tua juga akan sama. Nah, silahkan Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Matiara, ini ada pertanyaan dari Bapak Sugeng Raharja di kolom chat. terkait apakah seluruh sekolah atau setiap sekolah harus mendaptar atau tidak di aplikasi MT Chair untuk penggunaan nanti di kelas jarak jauh menggunakan Zoom. Baik, Pak Sugeng ini dari Pematang Center ya? Atau dari daerah mana Pak? Untuk saat ini memang dari Kecamatan Yantiwarno. Kelaten ya Pak ya? Dari Kecamatan Yantiwarno. Saya Koordinator Kepala Sekolah untuk SD. Koordinator Kepala Sekolah ya Pak. Memang untuk saat ini di beberapa daerah kami masih tahap penandatanganan MOU Pak untuk bisa apa sih secara merata ya digunakan di sekolah. Jadi tapi juga ada beberapa sekolah yang memang sudah menggunakan dan khusus memanggil tim kami untuk pelatihan di sekolahnya. Jadi silakan jika memang mau digunakan di sekolah-sekolah di tahun ajaran baru kami dengan senang hati Pak. Tapi memang untuk proses wajib tidaknya itu kita masih prosesing untuk MOU-nya. Permasalahnya gini Mbak permasalahannya semua kepala sekolah itu menanyakan apakah itu diwajibkan untuk mendaftar mengikuti I'm teacher atau tidak kalau bertanya-tanya itu sehingga saya limpar pada acara ini. kalau saat ini sudah mulai sekolah Pak menggunakan apa ya untuk pembelajaran? ya sementara ini masih PGG menggunakan pakai apa dengan pesan suara atau dengan video mungkin dengan juga pakai pakai zoom sehingga belum belum bisa dilakukan secara karena anak tidak semua mampu dan memiliki apa memiliki android untuk pelaksanaan tersebut baik nah untuk pembelajaran berarti saat ini masih pakai whatsapp mungkin ya Pak ya betul gak? ya baik untuk di whatsapp sendiri kan sebetulnya masih pakai handphone android ya Pak dan memang di aplikasi juga handphone keluaran 5 tahun atau 6 tahun yang lalu memang masih bisa digunakan untuk aplikasi iM School dan iM G tapi untuk semua siswa atau orang tua kan tidak semua memiliki atau orang tuanya memiliki dibawah kerja anaknya tidak bisa mengerjakan tugas dan sebagainya ini beberapa kendalian terjadi sedangkan untuk SD saya yang khususnya adalah SD 1 untuk Malaysia yang sudah mendaftar itu masih melaksanakan dengan itu dulu oleh Bapak Ibu kemudian yang lain juga masih seperti itu karena saya cek saya mengikuti sejak awal mengikuti program ini saya cek itu teman-teman yang mendaftar itu belum banyak belum banyak yang mendaftar terima kasih itu baik sama-sama Pak jadi memang kendalanya dari device ya Pak ya semua menggunakan tapi kalau misalnya sudah menggunakan WhatsApp memang biasanya sudah pakai Android ya Pak ini juga mungkin Pak kalau misalnya sekarang selama WhatsApp adakah yang anaknya harus ikut sama temannya atau sama tetangga gitu untuk WhatsApp atau sejauh ini masih di masing-masing aja Pak ya sementara masih di WhatsApp di rumah namun ada yang berdekatan bisa bersama temannya oh ya baik nah ini juga tadi jadi dari aplikasi ini juga sebetulnya bisa berlaku hal yang sama juga Pak kalau misalnya di sekolah memang ada mau menggunakan aplikasi gitu ya nah ini saya bilang mau menggunakan karena sebetulnya dari kita sebagai pengelola kenapa bekerja sama dengan dinas memang kita terbuka gitu jadi kalaupun ternyata dari dinas belum ada iadaran kalaupun dari dinas belum ada himbawan tapi sekolah memerlukan dalam arti sekolah wah saya mau coba nih paling tidak misalnya seperti itu pernyataannya itu kita sudah bisa prosesnya silahkan gitu tanpa perlu nanti menunggu instruksi resmi begitu ya sebetulnya karena memang kerjasama dengan dinas pun seperti misalnya kemarin kita atau bahkan tadi Tiara bilang terkait MOU itu adalah pada ujungnya terkait nanti dinas merekomendasikan aplikasi bagi sekolah-sekolah yang memang memerlukan aktivitas pembelajaran gitu ya menggunakan aplikasi nah terkait kendala perangkat misalnya ya Pak ya untuk kasusnya misalnya handphone dibawa oleh ayahnya atau oleh orang tuanya bekerja baru bisa diaktifkan sore nah itu juga tidak masalah Bapak nanti karena kan sebetulnya kalau untuk aktivitas di aplikasi itu kan sebetulnya tergantung kita sebagai pengguna ya Pak ya nah ini kembali ke kebijakan dari masing-masing Bapak Ibu Guru itu bisa disetting Bapak jadi misalnya tadi salah satu contohnya tadi Mbak Tiara ada mencontohkan aplikasinya berlangsung dan tidak supaya kelasnya bisa diakses atau tidak gitu ya nah itu juga bisa sebetulnya jadi nanti diaktifkan saja seharian atau bahkan mungkin diaktifkan terus-menus juga tidak masalah nanti siswa hanya perlu mengirimkan tugas di sana ketika memang ada waktunya sudah tiba ataupun dengan sistem berkelompok juga tidak masalah Pak karena nanti dalam satu aplikasi kita bisa menambahkan banyak anak jadi misalnya tadi kan dicontohkan Mbak Tiara mungkin dalam satu handphone ada beberapa anak nah ini juga bisa nanti digunakan di sekolah Bapak di sana kalau misalnya terkendala itu sudah bisa menggunakan nanti masing-masing misalnya satu handphone digunakan untuk dua anak gitu ya dalam satu kelompok karena berdekatan itu juga tidak masalah jadi kita memungkinkan hal tersebut sehingga harapannya kita masih tetap bisa menjangkau Bapak dan Ibu walaupun keterbatasan-keterbatasan tentu masih kita temukan ya Bapak Ibu ya misalnya kemarin juga di Palu terkendalanya Bapak dan Ibu nih jaringannya susah gitu ya sebatas kalau Zoom nggak bisa sebatas untuk WhatsApp nah jaringan di kita juga sebetulnya sama Bapak Ibu jadi kalau ngirim tugas kalau buka media kalau buka datanya atau agenda ya itu sama jadi kurang lebih sama seperti aplikasi chatting begitu mungkin ya Mbak Tiara ya jadi jadi nanti bisa jadi pertimbangan juga dari Bapak kepada kalau ditanya nanti oleh Bapak dan Ibu kepala nanti bisa disampaikan saja Pak seperti itu pesan dari kami jadi aplikasi kami ini sebetulnya open source jadi silakan Bapak dan Ibu kalau tertarik dan membutuhkan silakan langsung gunakan nah terkait dengan nanti dari dinas apakah ada himbawan atau tidak ya nanti himbawannya bisa jadi turun tapi kalau ternyata Bapak Ibu sudah menggunakan kan akan lebih mudah ya ketika himbawan sudah keluar Bapak dan Ibu sudah adaptasi ya sudah tinggal tenang saja nah beda lagi kalau nanti himbawan keluar Bapak dan Ibu belum mengikuti trainingnya belum punya akun belum bisa menggunakan aplikasi wah ini nanti jadi berabe ke Bapak dan Ibu betul karena pada dasarnya teknologi ini memudahkan pembelajaran ya Bapak Ibu jadi silakan menggunakan teknologi yang memang dirasa bisa membantu segala aktivitas pembelajaran termasuk administrasi dalam bekerja silakan mungkin Bapak Ibu yang lain apakah ada yang ditanyakan selamat menikmati terkait tadi materi training yang sudah disampaikan oleh Mbak Tiara boleh langsung saja tadi terima kasih pada Pak Sugeng sudah menyampaikan tadi kita diskusi juga terkait apakah sekolah harus mendaftar atau tidak sudah terjawab ya Bapak ya baik silakan Bapak Ibu yang lain dan saya juga ingin membagikan kembali link YouTube kami apabila nanti setelah acara ini Bapak Ibu ingin menonton kembali terkait materi training yang tadi sudah disampaikan oleh trainer kita Bapak Ibu bisa langsung saja kunjungi YouTube kami di amedunetworks atau akses di link bit.ly garis miring amedunetworks yt 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 huruf besar ya Bapak Ibu disitu banyak sekali video-video tutorial yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan atau bisa bagikan ke orang tua siswa juga terkait penggunaan aplikasi imschool baik silakan Bapak Ibu dan nanti di akhir acara saya juga akan membagikan pomfeedback sebagai bahan evaluasi training hari ini nanti silakan Bapak Ibu bisa memberikan masukan dan saran kepada kami di pomfeedback tersebut dan nanti pomfeedback itu merupakan salah satu syarat bagi Bapak Ibu dari Kabupaten untuk mendapatkan e-certifikat karena telah mengikuti training aplikasi Amteacher baik silakan Bapak Ibu kami masih ada waktu mumpung ada trainer kita Mbak Tiara dan Mas Asef langsung Bapak Ibu bisa bertanya langsung terkait kendala dalam penggunaan aplikasi yang sudah Bapak Ibu coba baik silakan Bapak Ibu mungkin disini ada yang mau share juga nih tadi sudah punya akun dan sudah berhasil login boleh komen di kolom chat silakan Bapak Ibu dan nanti bagi Bapak Ibu yang ingin menghubungi kami bisa langsung saja chat di helpdesk di nomor helpdesk kami di whatsapp ini nomornya akan saya bagikan juga nah ini apabila Bapak Ibu ada kendala dan pertanyaan lebih lanjut silakan boleh langsung saja hubungi helpdesk kami di 0895 3064 1296 silakan Bapak Ibu untuk materi trainingnya tadi sudah disampaikan semua ya Mbak Tiara Mas Asep baik silakan Bapak Ibu baik ini sambil menunggu saya akan play juga untuk Youtube kami nanti Bapak Ibu bisa langsung saja ini saya coba share screen ya seluruh orang tua di berbagai belahan dunia pasti peduli dengan pendidikan anaknya namun ini dia Youtube kami nanti Bapak Ibu bisa langsung saja ketik disini I'm Edu Networks nah ini yang ada lambang sekolahnya ya Bapak Ibu di atasnya ada bendera nah ini untuk video-video tutorial terkait training nanti Bapak Ibu bisa akses nah kita sekarang coba play terlebih dahulu nih video dari I'm School seluruh orang tua di berbagai belahan dunia masih peduli dengan pendidikan anaknya namun di era ini menjangkau informasi terkait pendidikan anak sangat merepotkan bukan anak dan orang tua semakin sibuk orang tua pun kesulitan karena harus mencari info dari berbagai media mulai dari surat edaran SMS Google WhatsApp website dan lain sebagainya dengan dengan I'm school semua info bisa Anda dapatkan hanya dengan satu ketukan dalam satu aplikasi Anda dapat mengetahui pemberitahuan sekolah agenda kelas kelas jarak jauh survei dan tugas sekolah anak Anda selain itu orang tua dapat menerima rekomendasi informasi pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat anak semua informasi yang Anda perlukan dapat Anda lihat dengan mudah I'm school telah digunakan oleh jutaan orang tua di Korea dan Taiwan serta menjadi platform pendidikan nomor satu di Korea pendidikan dalam genggaman nah itu slogan dari I'm school pendidikan dalam genggaman nah ini ada juga ini terkait I'm teacher Bapak Ibu bisa tonton juga di aplikasi atau di Youtube kita saat ini guru mengalami berbagai kesulitan harus banyak berganti aplikasi saat mengajar melaksanakan kelas online hingga memberikan dan memantau tugas setiap murid belum lagi guru harus menghubungi murid dan orang tua mereka secara langsung sangat menyulitkan dan melelahkan bukan jangan khawatir kini I'm teacher berhadir untuk memberikan solusi dengan I'm teacher guru bisa membuat agenda mengelola jadwal membuka kelas jarak jauh dan membuat surprise install I'm teacher sekarang dan dapatkan kemudahan dalam mengelola pendidikan I'm teacher sembua untuk guru baik tadi Bapak Ibu bisa kunjungi Youtube kami saja disitu banyak sekali video tutorial yang dapat Bapak Ibu tonton terkait terkait bagaimana penggunaan dari aplikasi I'm teacher sambil menunggu saya mau kirimkan feedback terlebih dahulu kepada Bapak Ibu di kolom chat mohon nanti langsung saja bisa diisi sambil menunggu Bapak Ibu yang lain apabila ada pertanyaan lebih lanjut nah bagi Bapak Ibu dari Kabupaten Kelaten silakan bisa isi POM Feedback Evaluasi Training nya sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan e-certifikat bisa langsung kunjungi bit.ly garis miring feedback training Kelaten atau langsung saja klik link yang sudah dikirimkan di kolom chat dan bagi Bapak Ibu yang dari luar Kabupaten Kelaten tadi ada dari Pematang Siantar juga mungkin ada dari Kota Tanggerang Selatan boleh langsung silakan masukkan saran dan juga kritik kepada kami di POM Feedback Regular Training dan tadi bagi Bapak Ibu yang sudah mendengarkan kami dari awal saya sudah menjelaskan ada yang namanya Smart School Competitions dan kompetisi ini akan kami lakukan di tanggal 16 sampai 30 Juli jadi pastikan bagi Bapak Ibu yang sekolahnya ingin mengikuti kompetisi ini untuk mendaptar di aplikasi M-Teacher dan seluruh guru di sekolahnya telah memiliki akun di aplikasi M-Teacher serta telah mengundang orang tua siswa untuk mengunduh aplikasi M-School agar nanti bisa langsung menerima notifikasi dari Bapak Ibu guru dalam pemberikan tugas maupun informasi pengumuman melalui aplikasi M-Teacher silakan Bapak Ibu sambil menunggu adakah pertanyaan lebih lanjut boleh langsung saja ditanyakan baik mungkin apabila sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu di Zoom Meeting hari ini Bapak Ibu bisa bertanya kepada kami melalui helpdesk kami saja di 0893 0895 mohon maaf 3064 1296 boleh langsung saja di chat tim kami apabila Bapak Ibu ada kendala atau pertanyaan lebih lanjut baik Bapak Ibu untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini kita bisa dokumentasi terlebih dahulu mungkin kita foto terlebih dahulu agar ada kenang-kenangan juga nih bagi Bapak Ibu dan juga bagi kami nanti bisa kita share juga dokumentasinya di Instagram kita mungkin ya Bapak Ibu ya nanti akan kita upload nih di story kita terkait kegiatan kita hari ini nanti Bapak Ibu juga bisa kunjungi sosial media kita ada Facebook dan juga Instagram ini saya akan bagikan untuk link sosial media kita nah baik Bapak Ibu bisa kunjungi sosial media kami dan download aplikasi I am school dan I am teacher di playstore atau langsung saja klik link link tree garis miring I am edu nah disitu sudah ada link untuk masuk ke Facebook dan juga ke sosial media kita lainnya baik Bapak Ibu boleh kita dokumentasi terlebih dahulu bisa dibuka terlebih dahulu nih kameranya kita dokumentasikan terlebih dahulu baik sudah siap nanti bisa siap-siap terlebih dahulu dirapikan terlebih dahulu nanti kita bisa foto nih boleh siap-siap rapi-rapi terlebih dahulu dan memberikan senyuman terbaik nanti abah-abah dari saya 1, 2, 3 Bapak Ibu bisa untuk action ya silahkan sudah siap Mas Asaf Mbak Tiara baik sudah siap ya Bapak Ibu ya jika sudah siap nanti disini ada 2 slide nih di saya mohon untuk ditahan terlebih dahulu senyumannya baik oke sudah siap Bapak Ibu silahkan berikan senyuman terbaik untuk mengawali pada pagi hari ini 1, 2, 3 baik ditahan satu lagi baik baik dengan demikian apabila sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu dengan demikian langkaian acara kita pada pagi hari ini telah selesai saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami mengikuti training aplikasi IAP Teacher dan untuk e-certifikatnya nanti akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu dan mohon untuk mengisi pom feedback terlebih dahulu silahkan berikan masukan dan saran kepada kami baik dengan demikian saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kendala teknis mungkin tadi kepada Bapak Ibu silahkan bisa menjalankan aktivitasnya saya Siska dan tim pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu selamat menunjukkan aktivitas terima kasih Bapak Ibu selamat menunjukkan selamat menunjukkan selamat menunjukkan selamat menunjukkan selamat menunjukkan